Jadi kebijakan atau kinerja dari ekonomi Bapak Jokowi memang masih jauh di bawah ekspektasi ya. Jadi bisa kita lihat dari dua hal, satu adalah hitung-hitungan dari RPJMN yang sudah ditetapkan, memang jauh dari target. Memang ada beberapa yang sudah capai, tapi mayoritas tidak tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua dari ekspektasi publik. Ya, ekspektasi publik sangat tinggi pada waktu beliau terpilih, tapi ternyata kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi di periode ini adalah pembuktian beliau sebenarnya. Apakah beliau masih bisa diharapkan, apakah justru akan semakin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dan ini tantangan juga buat beliau untuk membutuhkan janji-janji beliau dari warna pemilu kemarin. Itu lebih ke fakta mental, itu belief, itu keyakinan. Sehingga dengan perkataan itu, maka terkoyaklah semua. Pesan moral utama yang ingin saya sampaikan saat itu adalah bahwa konfrontasi dan perselisian akan mengakibatkan penderitaan. Bukan hanya bagi yang kalah, namun juga bagi yang menang. Ketika kemenangan sudah dirayakan dan perkaraan sudah diratapi, barulah kedua-duanya sadar. Tapi sudah terlambat. Itulah pesan moral yang ingin saya sampaikan di saat annual meeting itu. Dan metafor itu tidak boleh dijelaskan. Jadi sekali dia diucapkan di dalam forum internasional, justru kemewahan itu ada pada abstraksinya. Sekarang presiden menjelaskan apa yang dia harus bicarakan. Jadi dia tidak mengerti fungsi dari metafor. Saya tidak perlu menjelaskan arti dari dongeng. Dongeng itu diinterpretasikan. Winter is coming. Oke, biarkan itu jadi diksi, kemudian jadi imajinasi baru. Sekarang dijelaskan. Yang saya maksud adalah supaya tidak ada persaingan, tidak ada perkelan. Loh itu, itu dengan sendirinya orang menginginkan itu kan supaya tidak ada. Itu bukan hal yang baru, justru itu hal yang setiap orang tahu itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi memang tidak mengerti mengapa dia mesti ucapkan winter is coming. Sehingga dia mesti ucapkan winter is coming artinya semua pakai jaket bulu, harus pakai box itu. Ngapain menjelaskan itu winter dengan sendirinya begitu tuh. Jadi itu terlihat tadi bahwa beliau sebetulnya dipaksa untuk membacakan teks itu. Yang sebetulnya tidak dia pahami apa maksud dari winter is coming. Helmy Felis serukan Jokowi harus dilengsarkan pada 17 Agustus, tepat hari kemerdekaan. Resim penghancur negeri. Pegat media sosial Helmy Felis menegaskan bahwa pada 17 Agustus mendatang. Presiden Jokowi Dodo harus lengsar dari jabatannya sebagai presiden. Menurut Helmy, Jokowi telah secara nyata menghancurkan Indonesia. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Bebaskan negeri ini dari resim penghancur negeri 17 Agustus. Lengsarkan Jokowi seru Helmy melalui akun Twitter Helmy underscore Felis pada Kamis 24 Maret 2022. Jokowi, kata Helmy, bukanlah pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Berbagai tragedi yang terjadi merupakan penegasan Jokowi sudah saatnya dijatuhkan. Helmy kemudian meruntungkan berbagai kerusakan yang ditimbulkan Jokowi. Di antaranya rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Termasuk minyak goreng dan beberapa barang kebutuhan pokok yang kini harganya melabung tinggi. Demikian juga dengan keadilan yang terasa hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan sebab hukum yang dipraktikan menuju tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jokowi tidak pantas. Pimpin Indonesia kedelatan hancur. Hukum binasa, keadilan hilang, rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Turunkan Jokowi tegas Helmy geram kepada Jokowi. Bagi Helmy, dari semua rentetan kejadian itu tidak ada cara lain untuk memperbaiki Indonesia. Kecuali dengan melengsarkan Jokowi untuk memperbaiki negeri ini, tidak ada cara lain kecuali turunkan Jokowi sambung Helmy. Tidak diketahui secara rinci kasus seperti apa yang dimaksud oleh Helmy. Namun dari beberapa fenomena yang terjadi, belakangan ini hukum disebut-sebut bersifat tebang pilih. Dan berlaku secara persial. Salah satunya adalah aturan soal COVID-19 yang baru ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Bin Sar Panjaitan. Lut mengatakan ada syarat untuk pelaksanaan salat terawih yang pada bulan Ramadhan. Kita mengkanya, nanti mau puasa ini supaya mau boster, supaya nanti Ramadhan bisa lebih bebas. Kalau terawih bisa lebih bebas, barisan terapat tapi tangan dicuci. Ini masker, pasang boster, kata Lut dilansir dari detik.com. Pada Kamis 24 Maret 2022, pernyataan Lut itu sempat mendapatkan pertentangan sebab penerapan protokol kesehatan hanya berlaku persial. Sebagai contoh ketika ajang balap, MotoGP digelar kerumuran penonton tersebut terkesan boleh-boleh saja berkumpul, tanpa adanya ketentuan vaksin boster. Terkini.id Jakarta, Pegat Media Sosial Kusnul Khotim Mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi Dodo, yang masih mempertahankan Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi. Pasalnya, ia menilai bahwa Mendak Lutfi telah gagal dan membuat negara kalah dari mafia menyegorek. Saleh juga bingung sama Pak Jokowi kenapa orang gagal dan sudah membuat negara kalah sama mafia menyegorek seperti Mendak Lutfi ini masih dipertahankan. Kasta Kusnul Khotima melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 23 Mart 2022. Seperti enggak ada yang lain, ganti yang berani seperti Ahok Pak sambungnya. Bersama pernyataannya, Kusnul Khotima membagikan kritik gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Kementerian Perdagangan terkait kelangkan minyak gorek. Kritik itu disampaikan Ganjar dalam forum High Level Meeting atau HLM dengan tema Mitigasi Resiko Tekanan Harga dan Plaskan Komuditsa Global terhadap inflasi Jawa Tengah. Digumanya Tower Hotel pada selasa 22 Maret 2022. Dalam acara ini hadir perwakilan kemendak RI yakni Direktur Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting, Ishi Karir. Dilansir dari suara, Ganjar menyatakan bahwa sebagai gubernur dirinya ikut malu dengan kondisi yang terjadi saat ini. Mohon maaf Pak, silakan disampaikan ke Pak Mendak atau Mengko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan, kata Ganjar. Ganjar menyinggung bahwa Indonesia merupakan produsen sawit terbesar. Namun malah tak berdaya dengan kelangkan minyak gorek. Kita ini produsen sawit terbesar. Produsen minyak goreng terbesar dan kita seperti tikus mati di lumbung padi, kata Ganjar Pranowo. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan. Karena kita kebingungan di daerah, karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat sambungnya. Ganjar mengingatkan bahwa apabila kebijakan itu atau tindakan ekstrim tidak diambil, maka kondisi yang sudah terjadi saat akhir tahun lalu akan berlangsung lebih lama. Mohon maaf Pak, rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Malu sekali lagi harus saya sampaikan karena mungkin suara saya mewakili banyak orang, kata Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo lantas mengusulkan ke Mendak untuk mengatur perusahaan minyak goreng. Kalau kaitan harga banyak dunia, mari untuk merah putih tidak mengambil untung banyak-banyakan. Ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!